Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa Afrilia dari Pendidikan Biologi Universitas Jember Gimana kabar kalian semuanya? Ya, saya harap semua selalu dalam keadaan baik-baik saja dimanapun kalian berada Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, terus berolahraga, lalu beristirahat yang cukup dan juga makan makanan yang berkisi Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin bertanya apakah kalian sudah siap untuk memulai materi hari ini? Ya, kalian sudah siap? Bagus Oke, jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup Nah, terutama yang akan kita bahas ini adalah mengenai tingkatan klasifikasi dan juga pengelompokan makhluk hidup dalam lima kingdom Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita mulai dari yang dasarnya dulu nih Ibu ingin tanya, apa sih itu klasifikasi? Ya, benar sekali Klasifikasi merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya Nah, untuk ciri-ciri yang sendiri ini bukan hanya ciri-ciri persamaan ya Tetapi juga ciri-ciri pertidakannya Dalam proses pengelompokan ada yang dinamakan dengan tingkatan klasifikasi makhluk hidup Nah, pengelompokan tersebut dilakukan dari tingkatan yang tertinggi sampai dengan tingkatan yang terendah Nah, ada pun tingkatan tersebut diantaranya adalah dimulai dari tingkatan takson yang paling tinggi Apakah itu? Ya, jadi tingkatan takson yang paling tinggi itu adalah kingdom Nah, semua hewan dimasukkan ke dalam kingdom animalia Sedangkan semua tumbuhan itu dimasukkan ke dalam kingdom pelatih Nah, satu tingkatan di bawah kingdom itu ada film Yang mana digunakan pada hewan sedangkan untuk tumbuhan itu dimasukkan sebagai divisi Tetapi, untuk keduanya ini berada dalam tingkatan yang sama Jadi, kedudukannya itu sama antara film dan juga divisi Nah, apabila ada kelompok makhluk hidup dalam divisi atau film tersebut Yang memiliki ciri-ciri yang sama Maka akan dimasukkan dalam yang namanya kelas Nah, misalnya nih ada kucing dan juga kelinci Mereka ini kan memiliki persamaan Yaitu hewan yang menyusui Sehingga dikelompokkan ke dalam kelas mamalia Kemudian ada urdu Nah, urdu merupakan takson yang tingkatannya lebih rendah dari kelas Misalnya nih, urdu karnifora Yaitu hewan pengekan daging Kemudian, di bawah urdu itu ada yang namanya family Jadi, pada tingkatan ini Terdapat sebuah kelompok yang memiliki kekerabatan Banyak sekali persamaan cirinya Contohnya apa? Contohnya itu adalah kucing, harimau, dan juga singa Yang mana mereka ini memiliki kekerabatan yang dekat Sehingga dikelompokkan dalam satu family yang sama Yaitu adalah Felicity Selanjutnya adalah Genus Nah, Genus ini terdiri dari satu kata Yang mana huruf pertamanya itu Diawali dengan huruf kapital Atau huruf besar Dan ditulis dengan miring Atau digunakan garis bawah ketika kita menulis secara manual Nah, yang terakhir tingkatan yang paling rendah sendiri adalah Spesies Nah, Spesies ini merupakan tingkatan takson yang paling rendah Sehingga desa klasifikasi Spesies ini adalah kelompok makhluk hidup Yang bisa melakukan perkawinan antar sesamanya Dan akan menghasilkan keturunan yang sungguh atau vertil Mudah banget kan? Spesifikasi 5 kingdom Molea ini telah dibagi menjadi 2 kingdom apa saja Yaitu ada Arthobacteria dan Herobacteria Nah, berikutnya adalah kingdom Protista Nah, protista ini yaitu adalah organisme eukaryotik Pertama yang terbentuk dari evolusi organisme prokaryon Nah, berikutnya adalah contohnya Apa contohnya? Contohnya adalah amuba Nah, pasti kalian sudah gak asing lagi ya Apa itu amuba? Dengan nama-nama amuba gitu ya Jadi, amuba itu adalah kelompok dari protista Nah, selanjutnya adalah kingdom Fungi atau jamur Nah, sekilas bentuknya itu kan mirip dengan tumbuhan Tetapi, Fungi ini tidak memiliki klorofil Sehingga dia tidak dimasukkan ke dalam kingdom Plante Nah, kingdom Plante atau yang sering disebutkan tumbuhan sendiri Adalah salah satu organisme eukaryotik multiseluler Yang memiliki klorofil Sehingga dapat menghasilkan makanannya sendiri Melalui yang namanya proses fotosintesis Nah, kingdom yang terakhir ada animalia atau hewan Yaitu merupakan organisme eukaryotik Dengan sel kompleks atau multiseluler Berbeda dengan tumbuhan yang memiliki dini sel Animalia ini tidak memilikinya Nah, akan tetapi lebih banyak mengadu sel otot dan sel faraf Sehingga alat untuk mencari makannya itu lebih luasal Nah, jadi itu semua adalah materi yang dapat saya sampaikan Semoga materi ini bisa memberikan manfaat untuk semuanya Dan apabila ada salam kata dari saya Mohon maaf yang sedih-sedih-sedihnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!